Ledakan yang terjadi di Surabaya pada minggu pagi terjadi di tiga tempat berbeda. Pelaku diduga menyamar untuk memasuki gereja sebagai umat dan meledakan bumbunuh diri. Tiga lokasi itu yakni di depan Gereja Santa Maria Tabercela di Jalan Ngagel Utara, Gereja Kristen Indonesia, GKI di Jalan Dipenegoro dan Gereja Mantekosta Pusat Sawahan di Jalan Arjuna, Surabaya. Peristiwa terjadi sekitar pukul tujuh saat jemaat melakukan ibadah. Komisaris sebesar Polda, Jawa Timur, Frans Barung mengatakan pelaku menyamar menjadi jemaat gereja kemudian meledakan dirinya sendiri. Sedikitnya 10 orang tewas dan 40 orang lainnya luka-luka. Terima kasih telah menonton!